Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Limit fungsi aljabar Part yang ke delapan Masih tentang lanjutan contoh soal Dari menyelesaikan limit fungsi aljabar Dengan pemfaktoran Simak terus video ini Sampai akhir Kita ke contoh soal berikutnya Limit X mendekati 1 1 per X min 1 dikali Dalam kurung 1 per X plus 3 Min 2 per 3X plus 5 Oke kita coba subitusi dulu ya X nya 1 Berarti sama dengan 1 per X min 1 Berarti 1 per 0 Dikali 1 per X plus 3 berarti 1 per 1 plus 3 itu 4 Min 2 per 3X plus 5 3 kali 1 3 tambah 5 8 2 per 8 ya 1 per 4 ya Nah gini ya Berarti sama dengan 1 per 0 Dikali dengan 1 per 4 Min 1 per 4 kan 0 ya Jadi sama dengan 1 kali 0 0 per 0 Merupakan bentuk tak tentu Sehingga harus kita olah Disini saya hapus dulu Nah mengolahnya gimana Ini kan gak ada Persamaan kuadratnya Gak ada yang bisa difaktorkan Ya sudah gini Ini yang luar kita biarkan Jadi limit X mendekati 1 Seper X min 1 Yang di dalam kurung Ini kita samakan penyebutnya Jadi ini kali Kita Kalikan yang bawah X plus 3 3X plus 5 Gini kan ya Yang atas berarti 1 ini dikali 3X plus 5 3X plus 5 Lalu Min 2 Dikali X plus 3 Berarti Min 2X Hati-hati Ini minus 6 Gini ya Berarti sama dengan Limit X mendekati 1 Seper X min 1 Yang ini kita hitung 3X min 2X Itu X Plus 5 Min 6 Min 1 Per Yang bawah Gak usah dikalikan ya Biarkan dalam Untuk faktor-faktor Seperti ini Nah seperti ini Nah bisa dicoret kan X min 1 nya Sama atas bawah X min 1 ini penyebab Yang menjadikan limit ini Menjadi 0 per 0 Gitu ya Penyebabnya sudah kecoret Jadi atasnya sudah pasti 1 itu Bukan 0 per 0 Kita masukkan Atasnya 1 Per Bawahnya Berarti 1 plus 3 Itu 4 Dikali 3 kali 1 plus 5 Itu 8 Jadi sama dengan Seper 32 Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Limit X Merkati 1 Seper X min 1 Dikali dalam kurung Seper X plus 3 Min 2 Per 3X plus 5 Adalah Seper 32 Kita ke contoh soal berikutnya Limit X Menekati 3 X pangkat 3 Min 27 Per X pangkat 3 Min 4X kuadrat Plus 3X Kita coba dulu Kita masukkan Kita substitusikan 3 ke dalam fungsi Berarti sama dengan 3 pangkat 3 27 Minus 27 Per Bawahnya 3 pangkat 3 27 Minus 4X kuadrat 4 Dikali 3 kuadrat 4 Kali 9 36 Plus 3X Berarti plus 9 Berarti ini sama dengan Atasnya 0 ya Bawahnya 27 Min 36 Min 9 Min 9 Tambah 9 0 0 per 0 Bentuk tak tentu Sehingga kita harus olah Kita faktorkan Kita hapus dulu Nah, cara memfaktorkannya Ini kan pangkat 3 Terus gimana? Gini Untuk yang atas X pangkat 3 Min 27 Kita pakai rumus yang A pangkat 3 Minus B pangkat 3 Ya, di depan Waktu menyelesaikan Limit fungsi aljabar Saya sudah tekankan Ini Rumus-rumus Faktorisasi aljabar dasar Yang perlu kalian ingat Salah satunya A pangkat 3 Min B pangkat 3 Sama dengan A min B Dikali A kuadrat Plus AB Plus B kuadrat Jadi disini X pangkat 3 Min 27 A nya itu X B nya itu 3 Kan 27 itu 3 pangkat 3 Ya, jadi disini sama dengan Limit X mendekati 3 Berarti Jadi A min B Berarti X min 3 Dikali A kuadrat Berarti X kuadrat Plus AB Berarti X kali 3 Berarti 3X Plus B kuadrat 3 kuadrat Itu 9 Per Nah, yang bawah Ini pangkat 3 Tapi kalau kalian lihat Ini kan X pangkat 3 X pangkat 2 Ini X X nya bisa kita keluarkan Dari kurung Sehingga tinggal Pangkat 2 aja Jadi X kuadrat Min 4X Plus 3 Gini kan ya Sampai sini Belum ada yang bisa dicoret Tapi disini ada Persamaan kuadrat Yang masih bisa kita Faktorkan lebih lanjut lagi Jadi ini sama dengan Limit X Menegati 3 Yang atas tetap ya X min 3 Dikali X kuadrat Plus 3X Plus 9 Per X nya tetap Nah, yang ini X kuadrat Min 4X Plus 3 Kita faktorkan XX Kita cari 2 bilangan Kalau di jumlah Min 4 Kalau dikali 3 Ya, min 3 Sama min 1 Nah, X min 3 nya Bisa coret Ini adalah penyebab Menjadi 0 per 0 Lalu Karena penyebab 0 per 0 nya Sudah dicoret Kita masukkan lagi Yang atas berarti 3 kuadrat Berarti 9 ya Plus 3 kali 3 9 juga Plus 9 Per Yang bawah X Berarti 3 Dikali 3 min 1 Berarti 2 Berarti sama dengan 9 plus 9 Plus 9 27 Per 3 kali 2 6 Bagi 3 9 Bagi 3 2 Berarti sama dengan 9 per 2 Oke, jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Limit X menekati 3 X pangkat 3 Min 27 Per X pangkat 3 Min 4 X kuadrat Plus 3 X Adalah 9 per 2 Kita ke contoh soal berikutnya Limit X menekati Min A X pangkat 4 Min A pangkat 4 Per X pangkat 3 Plus A pangkat 3 Ya, kita coba Substitusikan terlebih dahulu Nah, ini Tidak seperti biasanya Biasanya kan X menekati angka Menekati 3 Menekati min 1 Menekati 5 Ini X menekati min A Terus gimana? Ya, tidak apa-apa Perlakukan A ini seperti Bilangan biasa Pada umumnya Jadi kita Pertama kita substitusikan Minus A ini ke X Ke fungsi X ini F X ini Berarti sama dengan Anggap banyak kan ini Min A Dalam kurung pangkat 4 Min A pangkat 4 Per Bawahnya berarti Min A dalam kurung pangkat 3 Plus A pangkat 3 Sama dengan Minus A Bilangan minus Kalau dipangkatkan genap Itu jadi plus Jadi A pangkat 4 Minus A pangkat 4 Per Bawahnya Bilangan negatif Kalau dipangkatkan ganjil Hasilnya negatif Berarti jadi Min A pangkat 3 Plus A pangkat 3 Sama dengan A pangkat 4 Min A pangkat 4 0 Per Minus A pangkat 3 Plus A pangkat 3 0 juga 0 per 0 Merupakan bentuk tak tentu Sehingga harus kita olah Kita faktorkan Disini saya hapus dulu Nah Memfaktorkannya gimana Yang atas Itu kita pakai Rumus aljabar yang ini A kuadrat Min B kuadrat Sama dengan A Plus B A Min B Karena ini pangkat 4 Berarti A nya itu Anggapannya X kuadrat B nya itu A kuadrat Gitu ya Jadi disini Sama dengan Limit X mendekati Minus A Berarti A plus B X kuadrat Plus A kuadrat Dikali A min B Berarti X kuadrat Min A kuadrat Ini ya Per bawahnya X pangkat 3 Plus A pangkat 3 Kita pakai rumus yang ini A pangkat 3 Plus B pangkat 3 Sama dengan A plus B Dikali A kuadrat Min A B Plus B kuadrat Jadi kalau X pangkat 3 Plus A pangkat 3 Jadinya X plus A Dikali A kuadrat Ya X kuadrat Min A X Seperti ya Plus A kuadrat Gini Nah sampai sini Belum ada yang bisa kecoret Terus gimana Ini X kuadrat Min A kuadrat Kita bisa Uraikan lagi Pakai ini Rumus ini lagi Ya Jadi kita jabarkan lagi Sama dengan Limit X mendekati Minus A Yang X kuadrat Plus A kuadrat Tetap gak bisa Diapa-apakan ini Ya yang ini baru Jadi X plus A Dikali X min A Per Bawahnya X plus A X kuadrat Min A X Plus A kuadrat X plus A bisa dicoret Ya ini yang menjadi penyebab Nol per nolnya itu Penyebabnya sudah dicoret Sekarang kita masukkan X kuadrat Plus A kuadrat X nya minus A Minus A dikuadrat Kan itu A kuadrat ya Berarti A kuadrat Plus A kuadrat Gini ya Dikali X min A Berarti X nya diganti min A Min A Min A Per Yang bawah X kuadrat Minus A dikuadratkan Jadi plus ya A kuadrat Min A X Berarti min A Dikali min A Plus A kuadrat Oke Jadi jawabannya nanti Hasilnya dalam A ini Jadi bukan bilangan eksat Seperti biasanya 5 3 per 2 0 7 gitu Ini ada A nya pasti Mengandung A A kuadrat plus A kuadrat itu 2 A kuadrat Dikali Min A Min A itu berarti Min 2 A Per Yang bawah ini A kuadrat Min A kali min A Berarti plus A kuadrat Plus A kuadrat Ini kan ya Berarti sama dengan Ini biarkan aja Nanti bawahnya kan 3 A kuadrat ya 2 A kuadrat Dikali min 2 A Per 3 A kuadrat A kuadratnya bisa dicoret Jadi ini Sama dengan 2 kali min 2 Min 4 Jadi min 4 A Per 3 Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Limit X mendekati Minus A X pangkat 4 Min A pangkat 4 Per X pangkat 3 Plus A pangkat 3 Adalah Min 4 A Per 3 Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih